Oke, 2, 3 Kalau untuk perempuan, dia bentuk payudara itu Nah, ini yang biasanya mau tinggal Kalau merokok, kalau yang merokok ini bisa? Bisa, itu seantar lalu pengaruh PD kalau punya pertumbuhan mas otot sih Cuma lebih kayak kalau pernafasan nanti agak sedikit terganggu Karena dia kan mengganggu PD paru-paru Apalagi kita yang tarik satu lima Terasa Terima kasih Tidak ada kawan cerita Wih Aduh Lumpang kita dalam kubur ini mau ke seluruh rataan Aduh Ternyata ke tempung Apa maksudnya? Enak kan? Ice breaking? Ice breaking? Itu yang ke mana? Itu yang mau masuk dari satu ke satu tuh Oh iya 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 Bridging Minum air dulu kotor Step Jukinya ini Oh, haus nih Keluar-keluar langsung minum Siin dulu hai Keteng harus jaga kesehatan Keteng harus jaga kesehatan Keteng mau hadup anjo deng lu Keteng udah pembahas sama-sama keren tuh Sedih deng gua lihat Keteng dulu pernah iku yang biasa orang main dengan nama apa? V itu Fitness 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 Itu 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 Test Test Ini serius oh? Tapi sabar dulu Buat baik-baik ini Masa udah tersenduduk buat baik ini Ini serius ini? Ini kayak serius ya? Karena dia punya fans itu seorang Randy Randy Pangalila Oke Oke Tua Tiga Lu tulang ini ma Lu tulang ini ma Ini kalo ada satu yang muncul bisa rambang Katong dua Inggris pange ahlinya Wah ini ahlinya? Iya Dia dari badan sesetawa Aneh kakak temen lain lo Coba boleh? Jangan ini dengan aset Setelah tulang ini Oke Selamat datang di dapur ke box Kakak Siapa? Randy Kakak Randy Keteng Bercerita-bercerita enak-enak Kakak mau sambil bercerita sambil minum sambil ngerokok Ah apa sound ya? Pas sound ya Pas sound ya Hmm Kira-kira dari kakak pempandahan liat atau tondo pembaharan begini ke mana? Cocok ke sande ikut Lombok bandar cina Banyak kayak gak kepempandahan Biasakan liat orang pembaharan tuh bagus-bagus Tau di fitness itu Di gym bagus-bagus Dia ketemu tuh Kurang apa kotongnya Kalau kayak begini harus lebih kasih naik masa otot Harus kasih Naik sekitar 5-6 kilo lah Kalau lebih keliatan bagus Makan berat ya Harus makan harus plus kelari Ini yang susah Kalau soal makanan yang berat So langsung selanjutnya kota mau berkenalan dengan kakak Randy Silahkan diperkenalkan nama hobi pekerjaan sehari-hari boleh Oke Oke Berita Nama Randy Koso Pekerjaan sebagai personal trainer Umur 3-4 Insya apa ya take me out Oke ladies semua kas mati lampu Tapi kalau ini ikut take me out mungkin kas mati lampu Mungkin orang kas mati lampu Beberapa kali juga Beli ke Randy di ikut kompetitif Iya Ini dia kenal apa Ini Body contest Body contest Ini penilaian dari apa satu karanya Untuk dari segi penilaian itu Setiap kategori ada penilaian tersendiri Misalnya kalau kayak kak Nariz dan kak Sam Unstep Ariz Kalau kayak begini doang ini lebih masuknya di kelas junior main fitness Yang baru-baru mulai pegang besi lah Orang biasa bilang istilah jadi Wah kalau kau tahu untuk pegang besi ini sesering Oh serius Tapi orang pembesi doang gitu Empati bang Kalau merokok kalau ketang yang merokok nih Bisa kok sudah Bisa itu seantar lalu pengaruh pidi Kau punya pertumbuhan masa otot sih Cuma lebih kayak kotom pernafasan nanti agak sedikit terganggu Karena mereka yang mengganggu pidi paru-paru Apalagi kita yang tarik satu lima Terasa Oke kalau bilang mau kesenaik masa otot dulu Berarti kotom begini bisa kesenaik masa otot Nah itu caranya berarti makan saja atau ada lain lain Makan Itu makan kotom harus kali kotom punya protein Kotom harus kali dengan kotom berat badan 1,5 sampai 1,8 per gram berat badan Agak susah Agak susah Agak susah Semua pakai rumus nah Kalau di judia fitness semua pakai rumus Jadi bisa sembarang-sembarang Kau tahu kalau makan nasi Makan nasi dan garam itu berarti mas otot bisa tumbar Ini ada kotom darat tinggi nanti Ini darat tinggi ya Carbohidrat pool Carbohidrat pool Karendi berapa langsung? Dari kapan fitness? Mulai fitness itu dari tahun 2006 Dan posisi barang kayak begini? Itu di umur 2006? 26 26 2024 sekarang? 28 Itu berarti berlasan Umur belasan Itu prosesnya Berapa? Sekarang 34 34 berarti itu masih 20-an ya Masih SD kayaknya? SMP ya lah SMP? SMP ke S3 SMP sudah tertarik dengan hal-hal begini Termotivasi dari itu Game yang di Tekken tuh Oh yang pemeran utama itu? Jin 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 Kazama Tapi itu juga pemeran di Tekken Itu kayak opening ke mana? Waktu itu penggerak Jadi penggerak Jadi penggerak Jadi kalau main Tekken Pake ini King King yang dia di Apa? Dia bener apa? Yang Lanjut ini Yang mana? Oke Jadi suka dengan Ya berarti pergi fitnessnya sendiri atau di ajak teman? Dulu latihan di rumah Di rumah kan ada alat Kan kakak Pak Manul semua itu juga fitness semua 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 kalau barang ada di rumah Ketom bisa coba dan memang bagus Yang kan di rumah Ketom berumah yang ada Ini saja Ketom berumah Ketom berumah Ketom berumah Ketom berumah Berarti 2-3 tahun baru mulai terbentuk Awal Nah itu baru terbentuk awal Kami kebanyakan sekarang ada muda dong turun Lebih banyak jalur instan Pake yang steroid Itu tersuntik lo minum? Dia ada oral ada injek Sekarang semua jalur pintas Lebih cepat mau jadi ya Tapi kalau misalnya Sonde main itu berarti Langsung drop Otomatis pasti masa otak turun Dia susut Dia jadinya apa tuh nanti di dalam tubuh tuh? Tetap otot Tapi ototnya tuh Sambar kembang Seperti yang dia lagi latihan Tapi kalau Kalau pagi itu Walaupun suturun Ramas tetap keras tuh? Tetap keras Karena masih ada otot tuh Kayak naris pun tuh Terang begini Sesu sakit nih Apalagi itu Iya kan beta dulu juga ini tuh Tapi ini menyusut Dia menyusut gak ya? Tapi pengaruh karena Sekopasir ini terkari Itu Ternyata 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 Itu Sonde bisa Karena dia Perempuan tuh Permis ya Kalau perempuan tuh Kadar lemak paling banyak tuh Di payudara sama bokong Jadi kalau dia mau lati Kemanapun susah untuk dibentuk Paling dia hanya kencang Pantat besar Gara-gara fitness Itu Dia besar itu Karena dia Kadar lemak banyak Kalau dia Kadar lemak sedikit Pasti dia seakan besar Karena perempuan tuh Identik dengan Kadar lemak paling banyak di payudara dengan bokong Pantes ya Eh apa ya Pantes apa Pantes apa Oh iya Pantes ke baby ini bukan Sorry ya Kalian potes sabar dulu Karena selama ini Yang bep pikir tuh Oh bep kawan-kawan kan Ada beberapa ya Fitnes Tujuan nya untuk Buat ini jadi Kencang Yang berpikir adalah Eh daripada beta Lari tuh Dia mengapa ya Jogging Eh bukan Bukan maksudnya Cardio Cardio Jadi kalau Cardio nanti eh Bep ke udara turun Bep pangkat jadi Sonde sebagus ini Mending ke fitnes Dan pemikiran tuh begitu Apakah itu salah Atau kan Benar Itu benar Karena dong Cardio tuh Dia fungsi Sistem energi itu Dia pakai lemak Jadi kuliahnya Cardio 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 Saya otomatis Biar kadar lemak Turun Apakah kuliah masuk otot sedikit Itu kuliah kardio-kardio Turun Susut Masa ototnya ada di dalam tubuh Sedikit ya Dia kayak begitu Tertarik sih Bagi ini sih Betul dong Salah mindsetnya Tapi yang Cardio tuh memang benar Benar Bisa buat turun 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 Itu otomatis turun Kalau kotong di usia begini Sudah dipungkir bisa Kalau untuk di fitness ini Sudah dipakai batas usia ya Karena di kotong tempat gym Tak ada yang 73 masih sehat bugar dia Jalan masih tegak Menolak untuk tua Karena yang beda gak tuh semakin kuat tulang semakin kuat otot Kalau kotong otot kuat Kotong punya tulang kuat Semakin kuat otot semakin banyak otot Kotong punya tulang kuat Karena ikat di tulang Misalnya kayak ada yang Apa dia yang nama Osteoporosis Bukan Osteoporosis Gondok Eh gondok Bukan yang ini Tertondok jalan tiaga bungkuk Gondok Bongko Bongko Kotong piku di belak Mungkin kan berat di depan Maka waktu sering bungkuk Gondok Gondok Itu memang bukan dari posisi duduk Kalau duduk kan ada yang biasa Ada itu juga Karena suku kebesan Kebesan yang ambil uang yang berat Tapi lebih kecil Olahraga ini bisa buat ketompok wajah itu Makin cerah Kakak sekarang umur 30 lebih itu 34 Bete baru 20 Tapi kelihatan bete lebih tua kata Itu karena Bisa itu bisa Faktor olahraga Gaya hidup lah Gini bapak Bapak ku anak keberap yang ini Bapak ku anak keberap yang ini Tapi olahraga masuk pertama kali Pasti banyak yang tertawa Betul Nah karena keteminder juga Sekarang keteminder juga Keteminder juga Keteminder juga Keteminder juga Keteminder juga Kalau keteminder juga Keteminder juga Beda dengan Keteminder juga 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 Jadi Keteminder juga punya posis-posis tersendiri untuk dinilai masih ada kadar air di bawah kotong kulit kering-kering kering-kering begini aku ke begini masuk di kelas pemula bisa yang baru-baru mulai tetap pemula karena punya ketebalan otot itu sama kayak contoh kayak beta begini kalau mau untuk kasih sama dengan kanaris begini kanaris masuk kelas pasti bisa karena ketebalan otot beta dan kanaris beda jauh jadi kalau kayak maaf ya kalau kayak kulit itu dia punya otot itu lebih banyak otot tipis nah soalnya tebal kayak beta begini jadi kalau mau ikut kontes pasti di kelas pemula biasa kalau mau ikut event begitu ada panitia nanti kasih arahan jadi kalau dia mau paksa diri untuk masuk di kelas atas pasti panitia tolak lu lebih baik cocok masuk ke sini karena lu kembaran belum cukup untuk main di kelas ini karena di kelas apa nih kalau bete-betes main di kelas middle dan pro kalau pro dong tuh aderai dong kok bukan kalau middle tuh dia penilaian itu dari pinggang naik tapi di atas kalau pro dia dari kaki sampai di atas kalau aderai dong itu bersesemua itu dia berbeda beda 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 dia punya pose juga beda aja kayak yang harus begini kayak ada yang kayak begini 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 iya pasti ada tepisan ada yang begini apa ya ya kan tau otot jari kelinking to ini mau kasih tunjukan apa yang gitu apa mau ditunjukin apa-apa struk dia ada atau memang ada begitu sih menurut kerana di pose paling aneh tukar mana pose-pose ada yang kalau disuka bisa kalau masuk final itu kan juri rong kasih kebebasan untuk pose bebas itu pasti ada yang pose-pose kung fu rong di atas pokoknya kebiasa orang buka jurus kung fu begini kan pose ini untuk mulai dari sini kayak kancing begini kasih tunjuk kelebihan otot yang dia punya ada yang buka jurus kung fu berpengalaman atau kadang baru ikut itu baru perdana waktu pertama kali ketua masih bingung apa yang ditunjukkan jarang-jarang kelihatan ya di lipo biasa dong bikin di lipo kalau yang biasa nih kayak bep nonton di TV yang biasa dong jalan-jalan biasa otot kok dong pake gold dong tuh oh itu dia penama body color itu dia pake warna khusus itu apa makanya dong kayak di jalan begitu dong nah itu dia buat kok punya definisi otot tuh lebih kelihatan tajam dibandingkan dengan yang warna kayak kecap pake kecap dong gua ini kenapa lo kecapin kayak dong baby kerituoli atau apa itu dia pake warna khusus itu dia pake warna khusus untuk tanding kan so mungkin kalau orang putih pake baby oil naik pilih atas pasti dia main kilat kalau orang putih atau hitam gimana bos orang tua yang satu ini kalau dia oke kulit-kulit hitam begini lebih cocok pake kulit ya apa warna ya agak warna merah-merah gitu red-bronze tambah ganteng oke sekarang sebagai kerja instruktural freelance itu kayak freelance artinya dipanggil atau ke sana bisa dipanggil sini ke sana jadi sementara berapa tempat fitnes untuk sementara yang beta keliling dua sampai tiga lah tapi yang lebih aktif sekarang baru dua ini kalau tanya berapa lama mungkin saya mau sebisa lama tapi bisa jadi instruktural namanya kayak tahapan begitu kayak oh lu bisa jadi instruktural kayak kan naris dong kalau di stand up bisa jadi kumpul nah gitu itu dari lamanya atau tahapan yang dilalui atau memang sering kompetisi baru bisa jadi instruktural ada di tahapan lu kalau mau jadi instruktur lu harus bisa eksperimen lu sendiri sendiri kalau lu contoh kayak kayak Alvin ini kan mau buat badan lebih bagus butuh bimbingan kayak dari beta begitu lah pokoknya selama Alvin latihan di beta itu beta bimbing sampai dua tiga bulan itu sampai jadi berhasil ke sonde kalau sonde berhasil buat apa lu jadi instruktur kalau lu pegang satu orang sampai gini lu sonde bisa buat apa lu mau pegang yang lain kalau lu pegang satu orang sonde berhasil Atau ada di sekolah khusus untuk ambil juga kalau misalnya mau jadi pelati-pelati bulan harus ada di lisensi sendiri lisensi sekolahnya ini kemarin tuh ambil yang dari aderai Rai Fitness di penang Rai Institut siap makasih sekolah khusus ya ada sekolah khusus kalau betul ini selesai terlalu sonde paham untuk gini api yang sudah pernah ikut jadi resensi terlalu paham satu bulan kan hanya memang masih ada sedikit karena saya buka banyak kok jangan selesai selesai api pembalam sempet berbentuk juga memang itu apakah lamanya memang dari genetik tapi memang dari keluarga kan badan semua agak tabuk ataukah mungkin karena karena baik ikut fitness mungkin dari itu makanya dia bertahan ataukah memang aktivitas yang buat dia sonde turun-turun genetik juga mengaruhi aktivitas juga mengaruhi jadi kalau genetik bagus baru pelatihan itu lebih cepat kalau betul ini satu keluarga tuh kayak yang badan yang kurus serius memang kalau manusia itu ada tiga genetik ada yang tipe kurus tipe badan atlet dengan tipe badan yang gemuk atlet itu pas-pas nah pas-pas nanti kalau berarti son punggir kalau genetik bisa rubah juga bisa juga tetap bisa rubah banyak kok ditampak fitness tuh banyak semua genetik itu ada semua disitu itu bisa rubah kalau yang masuk misalnya kategori O besa kata dia berapa tahun baru bisa masuk dia berat badan ideal menurut Karandi kalau dia disiplin ya disiplin dalam artian tiap hari fitness dia jaga pola makan itu dua sah pokoknya kunci itu dua sah kunci itu dua sah berapa lama itu paling lama tuh 6-8 bulan itu yang disiplin ya kalau dari obesitas dia kesturni badan sampai ideal ya itu 6-8 bulan kalau dari krempeng mau jadi itu butuh waktu lama wow tahun dipikir 6 bulan itu bisa mencoba menghilang dari perkumpulan pergaulan 6 bulan kembang datang sakit tapi yang beda lebih bagus angkat beban daripada kardio karena segala aktivitas segala aktivitas itu kan kardio termasuk kardio kalau angkat beban itu kan yang lebih melatih kotong punya komponen badan dong semua sebabnya kardio dan latihan beban itu dua-dua sama diperlukan karena kardio itu kan lebih latih kotong otot jantung buat apa kalau punya komponen tubuh otot semua kuat tapi kalau jantung lemah ke kotong jantung ke kotong jalan jogging lari pokoknya yang namanya kardio pasti dia lebih berpas sepidi latih kotong punya otot jantung dan paru-paru kalau angstab sendiri tertarik kalau dia ke fitness soalnya dia awalnya kalau dia bilang kalau dia bilang semua ramah dan terima kotong welcome kayaknya dia mau coba pemikiran awal itu begitu dia datang orang langsung kan orang langsung datang yang angkat yang 20 kg 40 kg yang kiri kanan itu 80 kg kalau datang coba pegang berat baru terakhir kan saya main besi kosong ternyata orang itu memang enak ramah orang fitness semua ramah-ramah ini itu dia harus disiplin ya nah kunci disiplin saya waduh berarti cara cepat harus suntik itu cepat tapi efek sampingnya bahaya dia lebih pilih kotong pungg organ dalam itu lebih cepat kalah tapi dia bus dari angkotong secara natural bisa empat kali lipat yang harusnya biasa kayak latihan yang natural mungkin kalau mau jadi ya tiga empat tahun dia buat lebih cepat jadi kayak satu dua tahun sudah jadi tapi efeknya berkepanjangan sekali ya efeknya itu yang lebih itu sampai ginjal tapi itu pasti karena ginjal ginjal, liver, jantung itu pasti suaranya lari itu masuk di dalam bete nih juga berpikir iya bete lihat kayak orang pikir fitness ini masuk satu dua bulan ke mbak ke luar tuh langsung makanya kayaknya ini coba satu dua bulan ha kayak coba satu dua bulan kayak pipa siertan kembali jadi gitu karena saya suruh rekomen kalau badan naik itu kan minum susu yang untuk fitness kan banyak kayak minum itu tapi sonde sonde fitness tapi badan naik bentukah sonde naik saja pipi pipi dong naik karena itu susu yang begitu lebih banyak dia kan kayak contoh kayak karena harus bikin makan kebutuhan kalori kalau untuk mukas naik harus kes dua ribu nah kalau kayak karena harus makan satu hari yang cuma 500 kapan gue bisa sampai PD itu dua ribu nah dia punya jalan satu-satunya ya bantuan dari susu tapi tetap kembali harus PD kalau punya makanan utama oke bete perbaiki dulu makan dulu baru coba fitness nanti mungkin potes berikutnya sampai pembaraan sejadi baru siapa tahu kau bisa satu panggung hei baru bete lah kakak pun keringat begini hehehe 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 oh iya kalau ke yang ketemu jalan dari sini ke sana ketemu berasa ada ada pdc pdc itu itu kira-kira pantas kategorikan ada orang yang disebut dokter ada yang disebut orang fitness yang binaraga beda tapi jadi pertanyaanmu nih cocok tanya didukun tapi itu karena bisa jawab oke kalau gue bisa jawab karena gue pernah rasa itu itu karena lu lari seboleh makan belum ada isi dalam perut atau lu jauhnya orang bisa mencuk nah bukan jalan sedikit se lari sedikit lari sampai makan atau boleh makan atau tetap pedis pedis lambung kok seperti ini 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 pedis pedis sempat memuntah muntah sakit di sini setelah kamper mungkin kalau kita usah jawab ini nanti kasih rujukan di rumah sakit kalau olahraga itu pasti tahu cara dapat nona yang cantik mikir mana kalau olahraga muka secara pancaran hidup kelihatan dari muka orang lihat muka ini orang punya masa depan ini kalau lihat ketendup muka ini gelap ini tidak cocok untuk diajak nikah itu itu perempuan mau terima ketahuan daripada susah dua orang mendingin satu orang susah sendiri memang kalau orang kalau rajin olahraga saya tahu maksudnya cara melihat bukan berarti olahraga lain kurang bagus tapi kalau fitness dokung raut wajah yang seumuran dengan dong dokung raut wajah lebih terawat ya apakah mungkin otot muka masih kencang kok apa betul ya itu betul itu lebih awet lah karena keteng mati keteng punya otot jadi keteng punya otot muka juga lebih kencang ya lebih kencang atau perawat terus dari pola makan juga kan kalau keteng pelatihan di fitness ini kan lebih banyak konsumsi protein putih telur putih telur itu biasanya perawatan-perawatan itu kan semua kita makan seperti itu dong protein yang lebih banyak kalau putih telur ini harus menta atau dimasak? masak kalau makanan menta itu ada bakteri toko roti toko roti dong itu pasti borong borong itu semua ratat pasti borong 20 ribu sesat pantung desa 10 ribu sekarang itu kok makan sekali dan dia punya pengurangan protein yang proteinnya putih yang kuning itu yang makan protein jadi kok makan itu kehilangan memang memang oke karendi ini kedepannya ada event apa atau ada misi apa nih kedepan ini sekarang rencana ada mau turun tanding di Surabaya bulan Juli itu ada beberapa orang karendi termasuk ada ada tiga orang beta metua sama biasa partner latihan satu oh metua juga berarti next ketemu nengkerin dengan sang kekasih juga bisa ya itu ada masalah dalam rumah nih gue pukul ke Sony sampanah oke masa lebesan suka nah sudah aduh ada ini berapa banyak sama sampanah oke 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 kalau kata mau hubungi untuk instruktur itu nanti hubungi lewat mana tapi boleh kasi takat hubungi media sosial di temen-temen boleh bisa di Instagram randikoso oke randikoso bisa rumah ke rumah atau memang langsung diarahkan ke tempat fitness bisa di rumah bisa di tempat fitness bebas soalnya freelance soalnya ada terikat dengan tempat-tempat gym oke jadi temen-temen mau instruktur upacara itu undang kami kalau instruktur gym fitness karena memang kelihatan ini barangnya sudah bagus jadi silahkan hubungi randikoso IG nya bisa lihat tonton juga tapi itu nanti untuk fee nya bisa bagi dua ya bisa oke terima kasih kak karendi sudah tanda di dapur ke box silahkan diminum dan kotor mungkin pesan buat teman-teman kayaknya kunci keberhasilan apapun yang dilakukan mau olahraga mau pekerjaan kayaknya disiplin iya disiplin apa yang lu kerjakan jangan mengeluh hanya karena bekerja sedikit sudah ada hasil mengeluh disiplin terus dan jangan lupa berdoa juga ya Tuhan memberkati ke Tuhan dan salam sehat untuk semua lupa tanya yang ini kasih naik otot bibir itu ke mana oh iya lupa terima kasih